anak yang masih kecil, sehingga anaknya itu ya kembar karena cilik raihnya kan gak jelas, misalnya cilik Rogen Bik Mustafa kan bodoh imut misalnya itu, saya cilik raya saya bayang terus gablas, terus ga imut belas, amat-amat nah itu ciliknya kan bodoh imut, misalnya Rogen Bik Mustafa ketika yang satu dimakan apa? dikbun, serigala atau macan yang kabiroh, itu sakjana itu selamat anaknya walhasil si si tok mengklaim yang dimakan itu anak kamu, anak saya selamat melaporkan Nabi Dawud, Nabi Dawud itu bapak izinkan Nabi Dawud orangnya lugu ketika ada penjelasan yang meyakinkan ini anak saya yang dimakan anaknya ini berarti ini anak saya sampai Nabi Dawud, ya sudah ga apa-apa, selesai bareng metu dari kerajaan, pas itu Nabi Suleiman umurnya sejak 13 tahun jari Nabi Suleiman, gimana keputusannya dikaknoniki jari Nabi Suleiman kalau saya hakimnya, keputusannya tidak seperti itu Nabi Dawud dengar kementer Suleiman Nabi Dawud sudah mendapat ilham bahwa anaknya lebih pintar dibanding dia ya sudah kamu jadi hakimnya akhirnya supaya adil, anak ini mau saya potong jadi dua pegan betul pas sampai dipotong jadi dua yang satu jerit-jerit, jangan itu anaknya dia tapi jangan potong akhirnya yang nangis jerit-jerit dikutuskan berarti ke ibu mau seorang bocah apa yang dipotong mau tenang, ya tidak enak nah dia memanfaatkan psikologi seorang ibu sejati nah itu saja yang tenang berarti yang tenangnya akan dipotong karena ada anak kuah artinya Nabi Suleiman mengakali tidak mengakali tidak mengakali karena dia sebagai Nabi tidak mungkin memotong kebetulan anak kata ceritakan ini ibu Hanifah mengakali setan itu penting saya tidak mengakali pas ngaji akhat sore ceritakan saya mau sekitab ini itu ada kitab ada orang yang kehilangan emas jadi orang itu kedua-duanya meredit mas itu dipendam di seorang berangkas seorang berangkas seorang berangkas seorang berangkas saya tahu ibu Hanifah ya ibu Hanifah saya mendemas tapi berangkas ibu Hanifah ini tidak masalah saya tidak bisa maksudnya tidak masalah halal-halam tapi saya punya saran ngubungi ke tahajud enak tahajud ini rakaat sepuluh-puluh rakaat tahajud lagi ada rakaat masih tidak keunti isu itu ada Suleiman tapi ya ya aku harus mengerti kalau anda tahajud pasti setan kepinggudokui nah ini pengiran dieleng ke dunia lah adiknya terjebak akhirnya mengeleng ke dunia akhirnya dunia ini kecek jadi setannya kakalan menggudok ini menggudok sholat dieleng pengiran eleng emas bareng eleng emas saya itu kasil kajati eleng panggunaan ini karena dari Suleiman saya sudah menduga pasti setan menggudok anda dengan mengingatkan emas iku ini nah media ini apa? apa sholat? dieleng sholat sampai setan digudok karena dari pinter-pinter ulama Abu Hanifah setannya kena diakali berarti yang terakali apa? ini kena duit melalihkan padahal di sholat terhadap tidak ada yang tersebut tidak ada yang tersebut tidak jubilnya tidak jadi orang hilang banyak jadi Abu Hanifah berpinter itu setan itu kena kalau ngerti teori ini kan gitu kalau ada sholat mesti setan itu gudok gudok dieleng panggunaan dieleng nodonya lagi-lagi mengakali itu boleh menghilang ini kenapa? menghilang ya kadang cerita itu cerita kedua itu Nabi Suleiman itu ada satu peristiwa di kampung beliau ada bucah radi corosan ini radi terbelakang diperkosa empat tokoh 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 itu rakudu kiai rakudu pejabat pokoknya tokoh terus lapor ke Nabi Dawud cari Nabi Dawud Nabi Dawud itu mulai meningin empat tokoh yang tersangka itu meningin ah paling di apa jenisnya di kangkangi asuni jadi empat tokoh sepakat kita tidak ditakoknya kan bucah itu kan ya biasa lah antar perempuan kan terindikasi tidak itu kalau antar perempuan kan tahu kenapa kiai ini hilang perawan pada lurung radi jadi gosip yang tersangka itu empat orang empat orang ini bersepakat nanti kalau ditanya Nabi Dawud bilang kiai ini metengi itu asuh kenapa? asuh asuh karena orang empat ini meyakinkan Nabi Dawud percaya terus keluar Nabi Suleiman tahu wah itu kalau saya hakimnya pasti tidak seperti itu akhirnya akhirnya Nabi Suleiman tidak sedang tidak sedang terus dipanggil satu-satu yang ketengi itu apa? asuh asuh Suleiman menikah-kira Nabi Suleiman rupanya apa? apa? saya ini di 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 karantina di karantina di celoknya semua ketengi asuh rupanya apa? rupanya rupanya sampai empat itu beda-beda orang yang meniungu mesti tidak mungkin orang rupanya rupanya tapi dari empat itu akhirnya berarti bohong tenang akhirnya bareng papat didadakan rupanya kamu tadi bilang apa? abang kamu bilang apa? rupanya kamu bilang apa? wah mesti anda ini bohong mas ini kok beda? beda-beda wah diracam akhirnya lagi-lagi baru kayak ngakak jadi integrasi itu penemuan itu Nabi Suleiman polisi itu bayar royalti yang Nabi Suleiman itu intelektualnya yang Nabi Suleiman itu yang berlaku di Quran bahwa 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 masalah pintar itu pintar bahwa 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 tapi satu saya terus bahwa Suleiman tapi kalau masalah kecanggihan hukum lebih gampang pintar Suleiman Daud tapi rapati pintar Suleiman pintar tapi rapati akhirnya terus ditiru nanti saya aku itu pintar dan itu salah yang itu pintar itu yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang terlalu itu karena dia ini tidak yang ada yang terlalu ada yang lebih ini yang sangat